Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya di channel teknisi digital teman-teman di video kali ini saya mau melanjutkan memperbaiki sebuah Smart Hoover Bolde Aquaman DCS23 bukan itu kali nomor serinya tabungnya untuk air kotor ini untuk air bersih itu rollernya ini cover rollernya sana terus ini bagian yang rusak di video sebelumnya yang udah ketahuan rusaknya dimana bagian mana saya pindahin dulu biar agak erang itu tinggal nunggu barangnya dateng kalau misalnya ada terus ini ada selenoid lupa saya terus ada kutu positif dan negatif untuk menghidupkan roller itu itu ya di video kali ini saya mau melanjutkan untuk mencari bagian mana sih kalau misalnya bagian mana sih yang rusak kalau misalnya vacuum cleaner sekaligus alat pel seperti ini kalau misalnya tabung air kotornya itu udah penuh tapi dia gak keluar suara indikator yang menunjukkan bahwa tankinya udah penuh kayak gitu jadi waktu dihidupkan pertama kali tank ini kosong teman-teman tapi begitu udah dihidupkan airnya mengalir terus gitu ya sampai akhirnya kalau udah penuh maka mesin ini bakal bunyi gitu loh airnya udah penuh airnya udah penuh nah kayak gitu tapi pakai bahasa inggris gitu nah hal itu gak terjadi pada kasus ini sekarang kira-kira gimana sih kalau kita nalar atau mengetahui prinsip kerja dari kalau misalnya tankinya udah penuh terus dia ngomong bisa ngomong gitu ya mungkin ada sensor coba kita cek dulu ini ada lubang ini juga ada lubang kita nanti akan cari tahu lebih lanjut kalau misalnya agak berguna lubang ini ya berguna dalam perbaikan ini gitu maksudnya tapi sekarang kita fokus ke hal yang lain dulu aja sebetulnya alat elektronik itu gak bisa mengetahui tanki udah penuh apa enggak yang bisa mengetahui manusianya trigger atau pemicu untuk mengetahui air itu udah penuh apa belum biasanya pakai sensor kita gak bisa ngelihat disini ada sensor gitu ya itu cuma ada lubang dan ada ujung dari hisapan vacuum cleaner seperti biasanya itu motor vacuum cleaner terus bagian ini yang harusnya ada sensor coba kita lihat di bagian bodi sini ada sensornya enggak ternyata enggak ada teman-teman terus kalau di bagian tabungnya ada sensornya apa enggak bagian tabungnya saya udah cek enggak ada sensor tuh kosong jadi yang ada cuma ini aja cuma ini kita buka dulu oke kita tarik yang ada cuma ini yang kayak lidah ini kayak stick ini bakal nempel gini artinya apa kalau nempel artinya dia menutup lubang nah lubang ini kemana ternyata kalau kita telusuri lubang ini masuk ke filter filter masuk mana ke lubang itu artinya saat ini ditutup itulah lubang dari lubang hisap dari vacuum itu tertutup dan mungkin ini adalah salah satu trigger untuk membuat mesinnya jadi bunyi tanknya udah penuh tanknya udah penuh kayak gitu ya kemungkinan seperti itu kalau misalnya memang benar yang saya curigai barusan yang saya asumsikan barusan kita akan coba untuk uji coba ya kita akan hidupkan vacuum cleanernya terus ini kita sumbat kira-kira reaksinya gimana ada bunyi tabungnya udah penuh tabungnya udah penuh apa enggak kalau memang iya ya berarti yang saya yang saya cerigai tadi bener gitu sekarang coba kita pasang ya seperti ini tapi saya kesulitan untuk megang tabungnya tapi gak apa-apa ya kita saja dulu seperti ini oke coba kita hidupin ya Bismillahirrahmanirrahim ini pastikan dalam kondisi atau dalam posisi yang aman jangan sampai corselet selamat menikmati to use the floor cleaner bunyi ya barusan ya selamat menikmati oke saya matikan denger kan tadi teman-teman ya nyal-nyal-nyal kayak gitu gak tau ngomong apa tadi dia berisik cuman dia bunyi ada suaranya waktu ini ditutup gitu saya coba hidupin lagi ya welcome to use the floor cleaner selamat menikmati power off coba saya lopas ya ini saya sumbat pakai tangan ya biar langsung ketahuan bismillahirrahmanirrahim selamat datang di usai panggilan ah itu kan water tank is full please clean it kek gitu ya kek lagi ya dirty water tank is full please clean it oh dia bilang gini dia bilang gini fuel water tank is apa tadi dibilang ya dirty dirty water tank is full please clean it kek gitu jadi permasalahannya sebetulnya bukan karena dia gak mau ngomong gitu tapi penggunanya usernya yang menggunakan vacuum cleaner ini yang gak paham karena untuk keluar suara indikator kalau misalnya tanknya udah penuh dia harus tertutup dengan rapat nah salah satu salah satu cara supaya lubang ini tertutup dengan rapat itu adalah ditekannya pelampung ini ke atas seperti ini ini harus rapat nah kalau misalnya gak sampai ke atas cuman masih masih segini ya gak full gitu airnya gak penuh jadi gak ketutup kalau gak ketutup ya indikatornya gak bakal bilang kalau misalnya tanknya udah penuh supaya penuh ini harus nempel sampai atas ini artinya airnya harus bener-bener sampai penuh dan hal itu hanya bisa didapatkan saat kita mengisi tank air bersihnya berkali-kali sampai sebanyak ini gitu baru dia bunyi ya oke penjelasannya gampang ya dipahami ya teman-teman ya moga-moga gampang dipahami lah ya kalau misalnya masih ada yang kurang paham tanya aja nanti atau saya bikin penjelasan yang lebih detil nanti karena ini gak pakai skrip ya bikin videonya terima kasih ya teman-teman udah bergabung di channel teknisi digital udah nonton video ini sampai habis jangan lupa untuk klik like subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa di video selanjutnya oh ya intinya ini gak rusak cuman yang menggunakan aja yang kurang paham seperti itu yang rusak cuman engselnya aja yang patah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you on the next video and bye-bye 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 Terima kasih.